Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloj. Normalnya, angkatan laut bertugas untuk menegakkan keadilan dengan menangkap penjahat yang ada di lautan seperti bajak laut, begitu juga di One Piece. Tapi, ada beberapa angkatan laut nih yang rela mengorbankan orang lain demi mencapai tujuan mereka dan juga melakukan perilaku jahat lainnya. Berikut ini adalah angkatan laut dengan pemikiran terjahat yang ada di One Piece. Yuk kita bahas. Yang pertama, Full Body. Full Body merupakan angkatan laut pertama yang diperlihatkan di alur Barati. Dia meminta servis yang lebih baik walaupun Sanji sudah memberikan yang terbaik. Dia mempermalukan Sanji dan mengacau di restoran. Pada akhirnya, Sanji menghajarnya. Full Body menimegalkan Barati dengan menyimpan dendam. Full Body kembali diperlihatkan di alur Marineford walaupun ia kalah dengan cepat. Yang kedua, Kong. Kong merupakan mantan admiral angkatan laut yang kini menjadi penasehat pemerintah dunia. Dia melaporkan langsung pada pemerintah dunia tentang apa yang terjadi di lautan. Walaupun tak banyak yang dilakukan Kong, ia berperan penting pada tindakan yang diambil di pemerintah dunia. Berbeda dengan Sengoku, Kong sama sekali tak membuka kejahatan yang dilakukan pemerintah dunia. Dia juga tampak tak peduli dengan yang terjadi di angkatan laut. Yang ketiga, Bastil. Bastil merupakan Vice Admiral yang dikirim untuk menyelidiki Dressrosa. Bukannya membantu membasmi kejahatan yang ada di Dressrosa, dia malah berfokus untuk mengalahkan Topi Jerami yang saat itu sedang berusaha untuk menyelamatkan Dressrosa. Bastil memiliki kekuatan tempur yang lumayan oke nih untuk sekelas Vice Admiral. Namun, ia sama sekali tak jadi ancaman bagi Topi Jerami. Yang keempat, Morgan. Di awal cerita, Morgan merupakan seorang tirani yang sering menerendangkan penduduk, bahkan bawahannya sendiri. Seandainya saat itu Zoro tak menyerahkan diri, Morgan pasti sudah mengacaukan kota untuk mencarinya. Morgan juga memaksa penduduk untuk membuatkan patung dirinya. Saking buruk kelakuannya nih, Morgan selangsung ditangkap setelah dikalahkan Luffy. Yang kelima, Nezumi. Nezumi merupakan angkatan laut jahat yang bertransaksi dengan Arlong. Dengan pertukaran uang yang diberikan Nami, ia berjanji kalau angkatan laut tak akan membantu penduduk yang ketakutan karena Arlong. Arlong menyetujui kesepakatan itu selama dia bisa memanfaatkan Nami untuk terus mengumpulkan uang. Nah itulah 5 angkatan laut dengan pemikiran terjahat yang ada di One Piece. Pastinya buat kalian yang mengikuti serial anime yang satu ini, udah pada tau siapa karakter-karakter tersebut. Nah sekian dulu dunia games nganim kali ini. Masih ada lagi loh angkatan laut jahat One Piece lainnya yang akan kita bahas di part 2. Aku lolos pamit, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa gamers!